Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, saya Adan Kuat, Sawadika, kembali lagi di game Rise of Errors Hub. Hari ini, saya akan menunjukkan tentang apa yang baru setelah update hari ini. Ya, kita akan lihat apa saja yang baru setelah update hari ini. Kita cek sama-sama. Hey! Sebelum you entering the game, you must download 270MB. Ya, kalian diharuskan untuk mendownload 270MB sebelum masuk game-nya. After that, cek your mailbox to get 300 Dream Crystal in here for free and other item as well. Ya, kalian akan dapat 300 Crystal dan item tambahan lainnya. Number 1, we get 7 days daily login reward bonus to celebrate 15 million downloads. Ya, kita akan dapat ini 7 hari login untuk memperingati 15 juta download. Rise of Errors tentunya. Number 2 is rerun farming event circuit do more. We have 3 captor. Captor 1 for get few crystal. Captor 2 for farming blue points. And Captor 3 will open 6 days next. Ya, kita rerun event circuit do more. Di mana, Captor 1 untuk dapatkan sedikit crystal. Captor 2 untuk farming blue points. Dan Captor 3 akan dibuka 6 hari lagi untuk dapat red ticket tentunya. Number 3 is 15 million download lucky pool. Ya, yang ketiga kita dapat 15 juta download lucky pool summon banner ya. So, you need purple ticket to do a summon in here. Where I can get purple ticket? Purple ticket can be found on daily mission or daily quest. Ya, kalian ke quest harian ya. Kalian bisa dapat purple ticket disini. Usahakan kalian mengkomplitkan semua daily logitivity untuk dapat banyak purple ticket. Try to complete all of daily mission. Number 4 is 15 million download summon banner. Ya, kita dapat 15 juta download summon banner. You must use green ticket. So, green ticket can be found on 7 days login bonus, right? After you do summon 30 times or 3 multi summon, this banner will be vanished. Ya, kalian setelah menggunakan 30 buah tiket hijau, maka banner ini akan segera menghilang. Number 5 is Immortal Memorial SSR Summon Banner guys. In here, you must select your favorite SSR first. Ya, kalian pilih SSR favorite kalian. Bebas, kalian mau pilih yang mana. Tapi, rekomendasi disini adalah Tiger Raufi sama Baal Alana ya. Karena mereka yang ter-the best. So, the best choice or recommend is Tiger Stripe Raufi and Baal Alana. Okay, so, on here, try to do summon 150 times. After that, you can get SSR selector box. After you open in this one, you can get Tiger Stripe Raufi or Baal Alana or other SSR as your favorite choice. Number 6 is Bodir Costume Banner for Misaki Private Prisoner. Ya, disini ada Bodir Costume Banner ya. Dimana kalian bisa mendapatkan kostum untuk Misaki yang namanya tahanan pribadi. Yaitu bisa kalian lihat dan lihat sendiri drama anunya. Number 7, we have Godis Summon Rerun Sirkyu Du Mor. So, in this banner, you can get Miriam Red Hot Vogue and Phoenix Night Steeper Persona. Ya, kalian ini bisa rerun. Kalian kalau mau ambil Miriam atau Phoenix versi ini, silakan. Tapi gak recommended ya. Atau gak lebih rekomendasi.